Gue lebih fokus sama yang temanya bener-bener tentang kelahiran Yesusnya, bukan tentang Sinterklasnya. Ketika kita ngeliat di mall segala gitu, gak ada satu pun patung Yesus atau kelahiran Yesus gitu. Iya kan? Tapi kebanyakan patungnya Sinterklas. Dan itu pun juga bukan simbol Kristen atau Katolik kan, karena di Injil juga gak ada pohon Natal. Ternyata setelah gue mengumpulkan banyak banget uang, gue mendapatkan koneksi orang-orang hebat di luar sana. Gue mempunyai ketenaran, gue berhasil build my own career, my own name gitu misalnya. Dan ternyata gak ada satu pun dari itu semua bisa menyelamatkan gue dengan suara gue yang hilang ini. Dan disitu gue putus harapan. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard. Merry Christmas semuanya, selamat Natal dan semoga damai Kristus semuanya berserta kita semuanya. Dan hari ini gue kedatangan tamu yang luar biasa, Ko Daniel Mananta. Jangan pake Ko Daniel juga dong, gila dong. Daniel Mananta! Gue ketemu dia kayaknya 4-5 kali deh. Tapi satu kali yang spesial, kita pernah makan siang bareng ya. Kita pernah makan siang bareng. Dan dia ini adalah, aku tuh ngefans banget dengan lu. Waktu gue masih kecil. Aduh please. Kurang aja loh. Gue paling kayak merinding gitu ketika, aduh aku ngefans banget sama kakak. Dari SD aku ngomong. Bukan lu yang tua, bukan lu yang tua. Lu terkenal waktu gue masih muda. Lu kan VJ kan. Zaman dengan Rianti kan. Betul. Gue udah ngikutin lu, jadi ngefans banget. Dan jadi bercandaan. Di anak temen-temen kuliah gue tuh ngefans sama lu juga. Karena kan mukanya panjang tuh. Oke. Jadi dibilang tuh, muka kita panjang. Kayak gitu punya kan. Muka dia isi panjang. Tapi gak seganteng VJ Daniel. Kok bisa ya? VJ Daniel mukanya panjang tapi ganteng. Kayaknya efek kalo misalnya muncul di TV. Orang gak tau auto ganteng aja gitu ya kalo misalnya di TV. Tapi aku ngefans banget. Dan aku tuh ngikutin banget. Dan salah satu artis favoritku yang Natalan juga. Merry Christmas bro. Thank you Merry Christmas. Meskipun gak ada atribut Natalnya. Karena kita take beberapa minggu sebelum Natalan. Ketahuan deh. Tapi lu apa sih? Kristen Protestan atau Katolik? Mungkin pengikut Yesus ya. Dan gue pikir kalo misalnya kita ngomongin pengikut Yesus gitu. Gue ngerasa udah gak perlu ada label agama apa gitu. Whatever apa tapi lu pengikut Yesus. Right. Karena gue lebih mementingkan relationship dan spiritualitas. Daripada religion atau jubah yang gue pake gitu. Oke. Jadi ya. Lebih ke Alkitab, Injil, Gereja, atau ke perilaku berarti lu? Maksudnya apa tuh? Kan kalo misalnya kita ngomong agama ini kan ajaran ya berarti ya. Ada protestan, ada Katolik. Kan Gerejanya aja bisa tuh. Misalnya gini. Lu kan Katolik gitu ya. Lu Katolik apa? Ada Anglikan Katolik, ada Roman Katolik. Ada Katolik Karismatik. Yang mana Katolik? Gue gak tau tapi gue gak tau. Gereja pada umumnya aja. Right. Kalo misalnya lu Kristen, Kristen apa? Kristen ada Presbyterian, ada Karismatik, ada Pantai Kostel, ada Adventis. You know, all this Kristen pun juga banyak banget gitu. Alirannya-alirannya. Dan menurut gue, udahlah. Gue pengikut Yesus gitu. Daripada di kota-kota. Tapi di KTP? KTP Katolik. Katolik. Oke. Dan setiap Natal lu kayain? Yes. Gerejanya, gerejanya apa? Gerejanya justru gereja non-denominational. Nah kayak gitu. Wah apaan tuh? Jadi gak ada, ya itu dia. Gak ada jubahnya. Gak ada denominasinya. Kayak gitu. So. Karena gak tau ya. Gue kadang-kadang tuh suka ketika. Misalnya gini deh. Ada orang nanya sama lu gitu. Oh lu ke agama apa gitu. Oh iya. Misalnya apa gitu ya. Dia udah mempunyai stereotip sendiri. Jadi. Oh lu si ini ya. Gitu kan kayak. Oh pas terus si ini ya. Oh oke. Berarti dia arahnya kesitu. Dan gue kayak. Aduh. Kok gue jadi dikotakin gitu. Kita gak ngikutin orang. Kita ngikutin. Hubungan kita aja sama Tuhan. Oke oke. Gue pengen tanya dulu soal Natal deh. Apa sih yang paling lu suka dari Natal? Yang paling gue suka dari Natal adalah. Kumpul sama keluarganya sih ya. Iya. Dok. Jadi kayak. Ketika kita. Ketika kita bisa ngumpul sama keluarga besar. Itu. Sebenernya itu tradisi ya. Tapi ya at the same time. Karena lagi liburan juga. Dan. Dan yang gue suka tuh. Oma gue suka banget. Bikin puding. Pake vla. Dan ini puding. Dia cuman ngeluarin pas lagi Natal aja. Jadi gue suka banget. Sama si puding itu gitu. Jadi. Authentic banget. Authentic banget. Kayak Belanda gitu. Ya kayaknya. Itu yang paling berkesan banget. Pas Natal ya. Tapi kalo lagu Natal favorit lu. Lagu Natal favorit gue. Mungkin. Gue rasa. Joy to the world. Itu gue suka. Joy to the world. Yes. Silent Night. Holy Night. Ya itu sih. Kayaknya. Masih ada pasti beberapa. Tapi. Gue. Lebih fokus sama yang. Kayak. You know. Gloria in Excelsis Deo. Oke. Gue lebih fokus sama. Yang temanya. Bener-bener tentang. Kelahiran Yesusnya. Gitu. Bukan. Tentang Sinterklasnya. Oke. Ngerti ya. Iya. Atau misalnya. Tentang. Tentang. Apa ya. Santa Claus is coming to town. I saw Santa. Kissing mama. Atau. All I want is Christmas is you. Is you. Mariah Carey. Exactly. Itu kayaknya. Atau last Christmas. Itu. Lagu-lagu yang menurut gue. Udah jauh. Dari. Kenapa kita merayakan Natal sebenarnya. Iya kan. Iya. Kayak hype nya Natal. Hype nya Natal. Ketika kita ngeliat. Di mall segala gitu. Gak ada satupun patung Yesus. Atau. Kelahiran Yesus gitu. Ih. Gue baru sadar ya. Tapi. Kebanyakan. Patung nya Sinterklas. Dan hadiah-hadiah. Dan pohon Natal gitu. Jadi. Simbol. Kenapa. Simbol. Exactly. Dan itu pun juga bukan simbol. Kristen atau Katolik kan. Karena di Injil juga gak ada pohon Natal. Hahaha. Dan gak ada Sinterklas. Jadi maksud gue. Dan. You know. Dan. Dan. Dan lebih gilanya lagi. Gak ada juga soal tukar kado gitu. Well. Ada. Dan lebih parahnya. Kalau di Injil. Kalau misalnya lu liat di kitab Wahyu. Ini Wahyu yang terakhir gitu ya. Jadi. Di Wahyu. Itu ada. Two witnesses. Aduh. Gue gak tau bahasa Indonesia. Tapi ada dua saksi. Dan orang mikirnya. Kalau misalnya itu. Dua saksi ini adalah Musa dan Elia. Ehm. Dan ketika dia balik. Dia itu kayak. Berantem sama setan lah. Atau apa gitu Lucifer. Karena ini di akhir jaman gitu kan. Nah. Akhirnya si dua witness ini. Mati. Dua witness ini mati. Dan cara. Dunia. Yang dunia gelap gitu ya. Merayakan kematian dari dua witnesses ini. Hmm. Adalah dengan. Tukaran kado. Ini jokes atau apa? Hahaha. Itu di Wahyu berapa. Nanti kita cek di abis ini. Tapi maksud gue. Eits. Gue cek sekarang. Wah. Wahyu. Wahyu sebelas. Ayat sepuluh. Gitu ya. All the people who belong to this world. Uh. Yang. Apa. Yang. To the darkness lah ya. Will glow over them. And give presents to each other. To celebrate the death of the two prophets. Who had tormented them. Jadi. Jadi. In the end. Ehm. Ehm. Simbol dari tukeran. Tukeran. Tukeran gift itu. Sebenernya. Ya kalau misalnya. Diambil dari tradisi itu. Gitu. Tapi again. Gue gak tau. Ini. Ini. Gitu. Tapi gue baru sadar loh. Setelah lu ngomongnya. Ternyata yang kita rayakan. Itu yang lebih heboh. Ya gitu. Justru Natal ya. Bro. Gak ada Rudolph the Night. Mas reindeer men. Dia ya. Alkitab bro. Santa Claus. Ehm. Close kakinya. Kayak lagunya juga. Gue baru sadar loh. Santa Claus is coming to town. Joy to the world. Ehm. All I want is Christmas is you. Kita gak bicara. Tuhan Yesus ya. Justru disitu ya. Joy to the world ya. Tapi kalau misalnya yang bener. Last Christmas. Segala gitu. Enggak ya. Tapi kalau kita di gereja kan. Kita nyanyi Silent Night. Betul. Ya. Gloria. In Excelsior Deo. Exactly. Hallelujah. Dan sesuatu seperti itu ya. Ya ya ya. Gue baru sadar loh gue. Lu serius loh. Lu untuk berapa ya. Serius bener sadar? Serius. 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 Gua baru sadar. Dan yang kita taro juga atributnya kan. Topi Santa. Betul. Bukan salib ya. Iya. Bukan salib juga. Oh my god. Dan kayaknya kalau misalnya di mall pun juga gak ada kan kayak bayi Yesus lagi lahir. Oke. Ada keledai atau tiga orang Najus misalnya. Ga ada sama sekali di mall seperti itu. Itu semuanya pokoknya pola. Tapi gue ingat. Kalau gue masih kecil. Di TV tuh selalu tayangin. Betul. Kayak kisahnya Yesus ya gitu ya Sekarang gak lagi kayaknya gak apa-apa Nativity story lah Tapi lu katolik dari lahir Nah ini ada pertanyaan bagus nih Gue juga katolik dari lahir Pertanyaannya kapan lu bener-bener katolik Pertanyaannya Apa definisi dari bener-bener katolik Ketika kita lahir sebagai katolik Ketika kita lahir sebagai seorang Islam Ketika kita lahir Sebagai seorang Buddha Kita tuh kan Dapat ajaran dari orang tua kita Bahwa ini adalah yang kita percaya Tapi kan tanya dari diri hati Lu sendiri kayak gitu Kapan lu sih bener-bener katolik Kapan gue tuh bener-bener percaya Dengan Yesus Kristus Kapan gue tuh bener-bener percaya dengan Nabi Muhammad Kayak gitu kan Kita kan prinsip banget dari lahir Tapi kapan sih bener-bener lu tuh Merasa oke gue tuh Bener-bener katolik Gue bener-bener adalah murid Yesus Oke Jadi Yes gue katolik itu sepertinya Cuman sekedar Apa ya checklist lah ya Kayak gue gak tau apakah Yang namanya agama Yang diturunkan dari orang tua gue Pada akhirnya itu menjadi sebuah identitas aja Kayak gue ngeliat Gue pengen ke gereja Setiap hari minggu Supaya gue Hoki Gerti gak Dapet berkatnya Gitu Jadi yang penting Gue gak absen Absen Kalau misalnya Gue udah ke rumah Tuhan Berarti Tuhan harus baik Sama gue selama satu minggu ke depan Oke Daniel Mananta hadir Tuhan gue udah hadir ya Oke berarti satu minggu ke depan Lu berkatin gue ya Padahal gak doa juga kan Kayak gini-kayak gini aja Cuma berdiri Duduk Berdiri Duduk Berlutut Berdiri Duduk Nyanyi Kalau misalnya ada Collector Atau Apa Gak dari hati Gue langsung keluarin dompet gue Please 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 Ada uang seribuan Yes ada seribuan Jujur Terlalu jujur ya Aduh Ya Cuma ada seru seribuan lagi Boleh tukar gak Jadi bener-bener Agama itu Buat gue saat itu Hanya sekedar Ritual sebatas Dan gak ada hubungan sama sekali Gue mungkin Bilang Tau gak Tuhan Yesus Ya tau lah Siapa yang gak tau Yesus Tau Karena dari lahir kita diajarin Yesus Tau gak Justin Bieber Tau Justin Bieber Tau Blackpink Tau Tau BTS Tau Kenal gak Enggak Mengimani Tidak Enggak gitu lah Mengimani tapi gak Gitu banget Kira-kira Yesus kenal sama lu gak Ya enggak Saat itu ya Banyak banget soalnya Saat itu Nah jadi In the end Ketika gue lagi Lagi Gue akhirnya Udah jadi Public figure Udah jadi MTV VJ Host Indonesian Idol Itu mungkin gue bisa ngerasain Bahwa Gue Selfmade Itu mungkin Kesombongan gue Dimana Ini kalau misalnya bukan karena gue You know Gue Gak mungkin ada disini sekarang Gue bisa ada disini Gue bisa jadi host Terkenal Gue bisa Mempunyai pengaruh yang luar biasa Gue punya Apa Gue Most wanted banget Gue bisa Pokoknya saat itu gue inget Gue Dimana lagi Lu bisa nemuin MTV VJ Dan host Indonesian Idol Jadi bener-bener Wah lagi Ini banget deh Sombongnya itu Tingkat dewa banget Dan akhirnya Disitu Job gue banyak banget Dan gue adalah orang Kalau misalnya Nge-MC Bener-bener Pakai tekniknya itu Salah banget Gue tekniknya Usap Jakarta Pokoknya urat Leher gue itu Sampai Urat banyak Muka gue merah Segala kayak gitu Karena Nge-MC nya di depan Ribuan orang gitu Jadi gue bener-bener ngerasa Harus nge-hype mereka Dan lain-lain Setelah Nge-MC Bukanya pulang ke rumah tidur Gue clubbing Clubbing Jadi Anggap aja ya Kalau misalnya Pita suara gue udah luka Itu gue langsung tambahin Dengan alkohol Abis itu ada asap rokok Di sekitar Jadi gue yang kayak Bener-bener Udah Udah Pita suaranya udah rusak Malah ditambahin alkohol juga Dan asap rokok Makin rusak Sampai akhirnya gue kehilangan suara gue Dan itu tahun 2012 Right Ketika gue kehilangan suara gue Ternyata Gue pikir Ah udahlah Ini paling Bentar lagi balik lah Cuman seminggu Biasanya emang Kalau misalnya gue lagi Sakit flu Atau Kena pilek Dan lain-lain Suara juga Bermasalah gitu Suara hilang Eh tapi Setelah seminggu Dua minggu Gue udah gak Gue gak sakit Gue gak kenapa-napa Suara gue tetep hilang Itu selama sebulan Selama sebulan Sebulan setengah Atau dua bulan Dan Disitu gue akhirnya ke dokter Dokter bilang Gue ada tumor jinak Di pita suara gue Oh my god Right Dan Itu dibilangnya nodule Atau singer's note Nah Gue ngeliat kayak What? Singer's note Emang ini penyakit siapa aja Yang kena Oh iya Kebanyakan sih penyanyi Celine Dion Whitney Houston Sam Smith Wow Penyakit gue Yang punya Orang-orang Terkenal Masih aja Narsistik Ternyata Iya Jangan jadi Kayak penyakitnya Orang susah dong Keluar dia malah Posting kan Guys penyakit gue Sama kayak Guys penyakit gue Ternyata Tapi Tapi disitu Akhirnya dokter bilang Ini harus dioperasi So Gue ke dokter tersebut Ke profesor Siapa namanya Lupa Di Ciranjang Itu Gue Dioperasi Dan dia bilang Udah Santai aja Suara kamu Sebulan lagi balik Bener nih balik nih dok ya Karena Gue sebulan lagi Ada job MC Iya 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 Pasti balik Setelah Jadi selama sebulan Itu gue bener-bener Tidak ngomong sama sekali Bener-bener Gak boleh ngomong Sebenernya Gak sebulan nih I think Gaknya Dia bilang Seminggu bakal balik deh Seminggu bakal balik Akhirnya Setelah Gue diem Diem-diem Pokoknya Gue kemana-mana Cuma nulis Bawa papan tulis Habis itu Atau kertas Gue bilang Gue mau minum Gue mau apa Segala kayak gitu Gue tulis semua Setelah Setelah itu Yang dia bilang Harusnya udah balik Suaranya gak balik Dan ketika gue Nge-MC Gue bisa kasih liat Suaranya seperti apa Itu suaranya Bener-bener kayak Itu Sakit banget gitu Sakit banget Gue kasih Lihat Denger ya suaranya Jadi Gue juga baru ketemu Berapa bulan yang lalu nih Dan waktu Nge-MC itu juga sakit 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 Soaranya Sampai Sampai Kita mau dari yang Lagi-lagi yang paling putih Kedepan Kedepan dong Kedepan 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 Oke Yang cewek Iya Dan Ini akan Dikocok Oleh Yang cewek dulu Yang cewek dulu Yang cewek ke cowok Yang cowok ke cewek Kayak kecepit loh sumpah Itu gak enak banget ya suaranya Itu gue lagi MC sama Ayu Dewi Ayu sendiri juga Udah Niel Udah Gue yang lebih baik Ngomong aja Lu pokoknya Santa aja gitu Jadi Suara gue gak balik Dan gue pikir Udah ini akan selamanya Seperti ini Presenter macam apa Yang Tidak punya suara Gitu Suaranya seperti itu Dan akhirnya Ketika Gue balik tuh dari MC Itu gue lupa MCnya kayaknya Di daerah Jawa Tengah Itu Gue balik Ke Jakarta Dan disitu gue Depres Depres Depresi banget Lu bayangin Ternyata Setelah Gue Mengumpulkan banyak banget uang Gue Mendapatkan koneksi Orang-orang hebat Di luar sana Gue mempunyai ketenaran Gue Berhasil Build My own Career My own name Gitu misalnya Dan ternyata Gak ada satu pun dari Itu semua bisa Menyelamatkan gue Dengan suara gue Yang hilang ini Gitu Dan disitu gue putus harapan sih Disitu gue bener-bener Ngerasa Kayak Gila selama ini Gue udah nge-build itu semua Itu gue umur 30 Gue udah nge-build ini semua It's all for nothing Gue kehilangan identitas gue Sebagai presenter terkenal Gue pikir gue akan Jadi seseorang Yang pernah terkenal Ketika orang ngeliat gue Aduh Itu Vija Daniel tuh Dulu dia terkenal banget Sayangnya sekarang Sayangnya sekarang ya Ketika dia kehilangan suaranya Sekarang dia Udah jadi Ya You know yang Wah gila Itu gue Depress Depress-depressnya Momen dimana gue Ke film Dr. String ya Oh gitu ya Ada ya Lo gak nonton Dr. String juga kayak gitu tuh Serius loh Iya dia dokter bedah Jago banget Oh iya Oh kecelakaan Yang tangannya ya bener Dia kehilangan identitasnya Sebagai seorang dokter juga Dan akhirnya Itu sedepress dimana gue Lagi You know Gue gak tau apakah kalian pernah Ngelewatin ini atau enggak gitu Lo bangun tidur Dan lo ngerasa Gak ada gunanya Kayak What's the point Kayak lo harus Ngeriset lagi semuanya Lo harus mulai dari nol lagi Lo Udah gak Gak punya identitas lagi Orang bakal ngeliat Lo dengan mata yang penuh Dengan kasihan Udah dah Balik lagi Udah kesemut Andaikan gue bisa tidur terus Tidur dan gak pernah bangun lagi You know Itu Sempet gue alamin Dan gue inget Sandra Dewi Dia WA gue Dia bilang Nil suara lu gimana Oh enggak bukan WA BB Saat itu masih BB Suara lu gimana Aduh masih gini Nil gue punya kenalan Ada namanya Pak Benyamin Ratu Dia itu Seorang Katolik Karismatik Evangelist Penyembuh ya Dia punya karunia penyembuh Yaudah akhirnya Gue bilang Sang Apapun gue coba Gue udah desperate Dan akhirnya Karena gue bener-bener Sangat berpegang banget Sama si Identitas gue itu Gue takut banget Kehilangan Kehilangan ketenaran Kehilangan Influence Atau pengaruh tersebut Ketika gue Dateng ke Pak Benyamin Ratu Dia ngedoain gue Dia ngedoain Karena karismatik ya Jadi Pakai Bahasa roh Nah Dan gue yang kayak Aduh Ini Ini semacam Kalt atau apa ya Langsung dia bilang Maafkan diri lu Maaf Eh sorry Dia gak bilang itu Dia bilang Maafkan seseorang Pikir seseorang Lu pengen maafkan Lepas maaf Berikan maaf ke dia Gue yang kayak Gue kan manusia yang sempurna banget Gue Siapa yang nyakitin gue Gak ada Gue orangnya Nyantai banget Ego lu masih main Oh banget bro Tapi akhirnya gue kepikiran Yaudah lah Kalau misalnya mau maafkan Maafkan siapa ya Yaudah lah Gue pikirin siapa lah Random gitu Yang kayaknya dulu Pernah nyakitin hati gue Gue maafkan dia Ketika gue mulai Memaafkan orang tersebut Tiba-tiba gue nangis Jadi-jadinya Oh Dan itu aneh banget Dimana ada orang Ngedoain lu Ini orang pertama Yang gue ketemu Seumur hidup gue Dan dia lagi ngedoa Dan itu gue nangis gitu Yang kayak Aduh ini kenapa air mata gak bisa berhenti Air mata terus nangis Sampai akhirnya Setelah selesai Gue masuk ke dalam mobil Dan ketika di dalam mobil Nyokap gue ngebebe gue lagi Gimana suaranya udah balik Dan gue bilang Belum Jadi gue gak sembuh Tapi Itu mungkin pertama kalinya Gue ngedenger Suara roh kudus Di hati gue Dan ini dia kenapa Orang-orang mengalami Bukan teori Ini Gue mulai Berkenalan Dengan Tuhan Bukan Cuman Sekedar tau aja Tuhan Ketika gue mengalami Ada suara roh kudus itu Di dalam hati gue Dibilang Lu sekarang ini lagi Dalam proses penyembuhan Sabar ya Kayak gitu Lu dalam proses penyembuhan Itu gue ngerasa kayak Ya Ini suatu saat bakal sembuh Dan gue Baru aja Tidak ke dalam kesembuhan You know what I mean Dan disitu Gue Ngerasa damai Tenang banget Dan akhirnya gue text Gue bebe ke nyokap gue lagi Gue bilang Meh Tapi Gak tau kenapa Gue ngerasa Pasti bakal sembuh Kok tau Gue gak tau Dan disitulah gue ngerti Ketika Yesus bilang Dia adalah pangeran Damai gitu ya Pangeran Dan dia sendiri juga bilang Kalau misalnya Dia akan Memberikan damai Yang dunia ini Gak akan pernah bisa ngasih Gitu Nah Jadi ketika Ketika gue Mendengarkan suara tersebut Di hati gue Malemnya Gue tidur Nyenyak banget Nyenyak banget Yang tadinya gue Kebanyakan khawatir Gue takut Kalau suara gue gak balik Gimana Ini suara gue Belum balik Tapi Situasinya masih sama Tapi hati gue Udah penuh Dengan kedamaian Dan tenang Akhirnya ketika gue tidur Gue bener-bener Bangunnya Seger banget Dan Hari-hari setelah itu Bener-bener Nikmat gitu Nikmat Dan disitu gue ngerasa Oke Ternyata Gue tidak mendapatkan Kesembuhan secara fisik Tapi gue mendapatkan Kesembuhan secara spirit Dan ketika Lo mendapatkan Kesembuhan secara spirit Lo mendapatkan Identitas baru Ternyata Identitas gue Aduh Sebagai presenter terkenal Itu gak penting Identitas yang paling penting Adalah sebagai Anaknya Tuhan Yang bener Disayang Dan dicintain banget Dan ketika gue mendapatkan Identitas tersebut Gue bisa jauh lebih Mencintai orang Gue bisa jauh lebih Menyayangi orang Yang penuh Dengan pengertian Karena gue sendiri Orang yang gak layak Orang yang kotor Orang yang sombong Yang kayaknya Kalau misalnya udah salah Diulang lagi Diulang lagi Bilang Ya Tuhan gue bakal tobat ya Eh ternyata Besoknya gue lakuin lagi Tapi tetep aja Tuhan masih mau Memaafkan gue Dan tetep Masih mau menyayangi gue Jadi ternyata Itu identitas gue pertama Sehingga Ya udah Kalau misalnya Tuhan Masih mengizinkan gue Untuk menjadi seorang presenter Ya udah gak apa-apa Tapi kalau misalnya gak Gak apa-apa kok Karena gue tahu Gue Lebih secure Sebagai anaknya Tuhan Ya bener juga ya Selama ini gue pikir-pikir ya Keren nih jadi VG Daniel ya Jadi presenter terkenal Nomor satu Host nomor satu Di Indonesia Jadi saya memang lebih keren Jadi anak Tuhan ya Sebenernya ya Kalau memang bisa jadi anak Tuhan Lebih keren lagi kan So good Yes dong Gue merasadar sih dari lu Dan lu akhirnya mendapatkan Kesembuhan itu Yes Gue mendapatkan kesembuhan itu Dan disitu Ya Tuhan itu bener-bener Ngerti banget deh Cara ngomong sama gue Seperti apa Jadi Yang pas kedua Dia ngomong sama gue Melalui film India Judulnya PK Gue nonton Dan di endingnya Dia bilang Ada dua Tuhan di dunia ini Tuhan yang menciptakan manusia Dan segala isinya Tuhan yang penuh dengan cinta Sama Tuhan yang Maha penghukum Dan Tuhan yang diciptakan oleh manusia Kayak gitu Dan disitu kayak Wow Selama ini Kenapa gue gak suka ke gereja Karena dipaksa sama nyokap gue Karena gue lagi menyembah Tuhan Yang diciptakan oleh nyokap gue Gue gak kenal Sama Tuhan yang menciptakan Gue Sehingga akhirnya Gue mempunyai hubungan tersebut Yang lebih intim lagi Dan ketika gue udah Mendapatkan hubungan yang intim Dan Dan apa ya Itu kayak Pacaran Uh cinta mula-mula gitu Pacaran kayak Wow Dan dari situ Gue gak berhenti bro Ngomongin soal Tuhan yang Ciptain gue Gue Gw seneng banget Ngomong sama orang-orang Dan pasti baliknya ke Tuhan Baliknya ke Tuhan Kayak baru ketemu pacar baru gitu Gimana sih Kayak lu akhirnya balik lagi Ngomongin soal pacar lu Balik lagi ngomongin soal pacar lu gitu Jadi kayak Excited banget Excited banget Tuhan tuh jadi Hal pertama yang gue pikirin Ketika gue baru bangun tidur Gue baru ketemu aja Tuhan nih Sumpah Exaktan Gue baru berkenalan Dengan Tuhan yang menciptakan gue Pengen cerita kemana-mana Pengen cerita kemana-mana Dan disitu gue Sedikit demi sedikit Terus Mencari Mencari Terus Mencari Apa ya Kebenaran yang lebih dalam lagi Tentang hatinya Tuhan itu sendiri Oke Pas lu pertama kali sembuh Pertama kali lu bisa ngomong Dan pertama kali lu ada harapan Untuk ngomong Apa perasaan lu Dan pada waktu itu Lu ngomong apa dengan Tuhan Very good question dog Gue bilang Tuhan Dengan Kekuatan gue Ternyata Gue malah merusak Suara gue sendiri Dan gue rasa Suara gue itu udah mati Sebenarnya Udah mati tuh Dengan kebodohan gue ya Kayak yang MC-MC Abis-abisan Tekniknya juga Abis baterai Kenapa? Abis baterai Sudah Sudah abis-abis baterai lagi Udah mati Udah mati Udah mati gitu Tapi Tuhan bangkitkan Ya kan Tuhan bangkitkan Dan hidup lagi Gue sekarang ada suara lagi Nah Jadi doa gue Tuhan Karena engkau yang membangkitkan Suaranya Daniel Aku akan memberikan Suara ini Aku menyerahkan Aku berserah Semua suara gue Itu di tangan Tuhan Jadi kalo misalnya Tuhan pengen Gue ngomong apa Yaudah Engkau yang memimpin Semua setiap perkataanku Ucapanku Lidahku Semuanya Tuhan yang mimpin Jadi Itu kehidupan berserah banget sih Dan Lo sampe Seumur segitu Lo bisa dapet pencahkan Kayak gitu ya Betul Iya ya Karena Apa ya Gue ngerasa Kita Gila men Kayak Udah dibangkitkan sama Tuhan Jadi ketika udah dibangkitkan Ya udah pasti Kita cuma bisa kasih lagi ke Tuhan Sekarang gue tau alasannya Gue pikir pertanyaan selanjutnya Gue harus tanya Ternyata Gue gak harus tanya nih Soalnya kan lo presenter paling terkenal kan Kayak Gak juga Gak paling terkenal Salah satu dari yang terkenal Iya Tapi Tapi lu Enggalah Lu tuh bener-bener papan atas Bener-bener papan atas Banget lah Kayak gitu Dan level lu tuh bukan level nasional Bisa dibilang Kalau ada acara internasional Itu pasti Daniel Mananta Daniel Mananta Kayak gitu Tapi kan lu kayak mundur Dari semua dunia ini Kayak lu lepas Semuanya Dan Yang pandangan gue ya Sebagai awam Yang liat di TV doang Kayak gitu Dan lu kayak Lebih Pengen menyebarkan Firman Tuhan Gue gak ngelepas sih Nah itu yang mungkin Orang-orang banyak yang Salah persepsi gitu Gue disini Sama sekali tidak melepas Gue justru Menjadi lebih efektif Gitu Gue menjadi lebih Impactful Gue Nanti deh Bentar Oh ini tayangnya Jadi Tanggal 12 kemarin Gue masih Muncul di TV Untuk nge-MC Sebuah acara Buat brand Shopee 12-12 Oke Nanti tanggal 28 Itu gue nge-MC Untuk acara Natal Nasional Di salah satu stasiun TV juga Jadi maksud gue kayak Gue tidak melepas Tapi justru gue semakin efektif Dan Sekarang ini Apapun yang gue lakukan Itu Bener-bener Dipimpin banget Karena gue udah berserah banget Dipimpin banget Nah Sayangnya Tuhan bilang kayak Nil Sekarang ini Gue pengen minta Supaya Daniel tuh Fokusnya di Channel Youtube Fokusnya di channel Youtube dulu Nanti akan ada waktunya kok Ketika lo bakal balik lagi ke TV Tapi sekarang ini di channel Youtube dulu aja Gitu Panjang 3 bulan 6 bulan Tapi lo gak mau kan Kayak Indonesian Idol kan Satu season 6 bulan Misalnya Tapi akhirnya gue tolak Karena panggilan gue saat ini adalah Fokus di channel Youtube Bukan di TV Nanti TV akan balik lagi kok Jangan khawatir Akan ada waktunya ketika lo bisa ngambil Tapi kan duit bro Itu Ya kan Yang Dan itu ujiannya bro Karena lo sudah berserah tadi kan Bener kan Bahasnya penyataan gue kan Karena kayak lo pengen Menyerahkan Pakailah suaraku Untuk menyebarkan firmanmu Untuk Menyebarkan Firman ya Gue gak tau ya Gue ngerasa kayak Gue bukan evangelis juga Kayak Enggak sih Maksud gue Gue ngobrol sama Teman-teman di muslim Saudara kita yang muslim Dan lain-lain Itu tentang Kebaikan Tuhan Ke dia Sama seperti apa yang Barusan gue lakuin gitu Gue ngomongin kebaikan Tuhan Ke diri gue kan Dan di setiap agama Itu Ada Orang-orang yang telah Mencicipi kebaikan Tuhan Dan itu yang pengen gue tanya Ke orang serba Di darian tetangga kamu Jadi Gue selalu fokusnya di Kebaikan Tuhan Di hidup mereka Itu seperti apa gitu Dan gue terkecepat Kemarin gue baru ngobrol Sama Chudmini Wow Cerita dia tentang Naik haji gitu ya Itu bikin gue nangis Karena Tuhan tuh kayak Baik banget Sama Chudmini Itu Itu Kasihnya Tuhan Entah di agama Manapun Itu makanya Lu gak masalah Mau agamanya apapun Pak Ustadz Pak siapa Fokusnya hanya Di cinta Tuhan Di dalam hidupnya Manusia ini Supaya banyak Manusia-manusia lain Bisa menemukan Tuhan Pencipta mereka Semuanya Dan supaya Mereka bisa Tau Kalau misalnya Yang mereka lakukan itu Apakah itu agama Sekedar ritual Yang mereka bener-bener harus Aduh Gue harus checklist Sama kayak gue dulu Gue harus datang ke gereja Cuma karena untuk checklist aja Supaya gue hoki Selama seminggu ke depan Atau Mereka bener-bener mempunyai hubungan Dan mereka berkenalan Karena Ketika lu udah berkenalan Lu Ngeh Seberapa Tuhan Mencintai lu Sebegitunya banget Kedalam hidup lu Dan itu private Antara kita dengan Tuhan Betul Itu dia kenapa Menurut gue Kelahiran Yesus Kedalam dunia ini Penting banget Karena Yesus lahir Sebagai juru selamat Manusia Gitu Yesus begitu lahir Kayaknya Dan ketika dia Udah dapet panggilan Dari Tuhan Ketika dia Mungkin umur 12 Dia udah tau Atau mungkin umur 30 Dia baru tau Tapi ketika dia tau Bahwa Dia itu Harus mati di kayu salib Suatu saat Untuk menebus dosa manusia Yang itu yang kita celebrate You know Itu yang 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 kita rayakan Bukan Kado nya Bukan sinterkelas nya Bukan pohon cemara nya Tapi bener-bener Kelahiran Sang juru selamat Kedunia ini Gitu Dimana Yang bisa ngeliat pun juga Hanya beberapa orang Gembala-gembala Di Di Padang Padang Rumput Tiga orang Majus Bahkan Seorang Raja pun Itu gak ngeh Kalau misalnya Ada juru selamat yang baru lahir Di Kota dia sendiri Jadi maksud gue Kayak ya Itu Itu Yang kecewa Yesus lahir Di dalam dunia ini Karena ya Kalau misalnya bukan Karena dia Gue ngerasa Gila sih Gue ini Tidak mempunyai hubungan Hubungan gue Dengan Bapak di surga Itu tidak Terekonsiliasi lagi Gitu Dan kesembuhan yang Dudapetin Berarti adalah Kesembuhan Spiritual Spiritual Dan akhirnya setelah gue Sembuh spiritual Kesembuhan fisik Kesembuhan mental Kesembuhan dari Rasa ketakutan gue Kekhawatiran gue Tentang bahkan Tentang finansial Sekalipun Itu Semua dijaga oleh Tuhan Jadi bener-bener Setiap hari yang gue lakukan Adalah gue bener-bener Mencari dulu Kerajaannya Tuhan Dan yang lainnya Nanti bakal akan Dicukupin kok Gitu Gue ngerasa Kemarin Ah Siapa yang ngasih tau gue Aduh gue lupa Antara Ustad Salim Salim Alvillah Alvillah Atau Atau Ayahman Kayaknya Ayahman deh Aduh Ayahman namanya siapa sih Bentar ya gue cek lagi ya Sorry ya Gue ini Gue kalo misalnya di Youtube gue Gue sering banget nih kayak gini Jadi gue suka Nge-break-break dulu gitu Tinggal di edit aja Oh Luqmanul Hakim Oke Nah Oke Ini Ini sebuah Sebuah apa ya Revelation yang gue dapet Ternyata Jadi Ustad Luqmanul Hakim Dia sempet bilang Liat deh Kalo misalnya kita liat Apa Kita mengejar Kekayaan di dunia ini Ketenaran di dunia ini Itu semua kan Sifatnya Fana Hanya Bayangan Contoh disini ada lighting Ada lighting Dan oke disini ada bayangan Gue berusaha mengambil bayangan tersebut Men yang Gue gak akan pernah bisa Ngedapetin bayangan tersebut Gitu Yang harus lo lakukan apakah Apa Ya Lu justru Membalikan tangan lu Untuk mengambil Si light tersebut gitu Sinarnya tersebut Nanti akhirnya bayangan yang akan ngikutin Oh Bener 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 Jadi kayak Wow Itu yang bener Dan itu balik lagi ke Prinsip gue juga Ketika Ketika gue lebih mengejar Tuhan Aduh Gue fokus di Tuhannya Nanti yang Semuanya hal-hal yang ini Akan diurusin Dan mereka yang akan terus mengejar gue Dan kadang-kadang setan itu akan menggunakan Harta-harta Untuk menguji kita Jadi kita bakal dilempar terus Eh Ini kekayaan buat lo Gitu Dan kita terlena disana Dan seringnya terlena Ketika kita dikasih power Ketika kita dikasih Ketika kita dilempar Ketenaran Ketika dilempar sebuah kuasa Atau influence Ketika dilempar Dapet followers banyak Dapet likes banyak Lo jadi viral Nah itu kan dilempar dengan semua Distraction-distraction Apakah lo tetap bakal ngikutin Tuhan Atau lo ngerasa Ini gue Ini gue Ini gue Padahal sebenernya itu karena Tuhan semua Eksat Eksat Dan disitu gue juga belajar Bahwa Gue Gue terus fokus Ngelakuin Apa yang gue lakukan Misalnya Ngobrol sama orang Dari Religi Dari Dari Fati Tapi ketika itu viral Karena Tuhan yang membuat itu viral Oke Karena Tuhan yang ingin Mengangkat sebuah isu Yang deket banget Di hatinya dia Supaya orang-orang Lebih mengenal lagi Hatinya dia Oke Sehingga untuk urusan viral Atau untuk urusan Viewers Untuk urusan subscriber Aku gak peduli Itu urusannya Tuhan Kalau Tuhan mau Nanti tinggal dinaikin Ditonton ayo Gak ditonton udah Dapet duit ayo Gak dapet duit udah Tapi yang paling penting Tuhan Berikan karyanya disitu Ternyata 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 Lu Kalau kayak gitu Gue sudah pernah nangkep nih Berarti lu datengin Sorry ya Karena kan Ustadz Banyaknya beberapa Orang-orang hebat juga ya Dari beberapa agama yang lain Lu memang bener mau belajar Atau Lu tuh pengen Memberikan kayak insight Dari mereka gitu Tentang karya-karya Tuhan Sorry maksudnya gimana Memberikan insight Kayak Lu memberikan ruang Tempat untuk mereka Untuk memberitakan Karya tentang Tuhan Kan Tuhan tetap satu ya Dalam agama mana pun Kita percaya bahwa Tuhan itu satu Artinya lu cuma Memberikan ruang Kepada mereka Untuk menceritakan Tentang Tuhan Cinta kasih Supaya orang lain mendengarkan Atau lu memang Bener-bener mau belajar nih Tentang Islam Contohnya kan Banyak-banyak orang Tanya seperti itu Gue Selalu excited Tentang pengalaman Hidup seseorang Selalu gue excited Gue Pengen tau aja Bagaimana sih Tuhan Bisa bekerja Di dalam hidup mereka Itu yang gue Paling excited Dan seringnya Mereka Nge-quote Banyak lah ya Misalnya Verse dari Alkitab Verse dari Al-Quran Dan disitu Gue kadang-kadang suka yang Wow Sama You know Wait Kok sama Secara prinsip Sama Dan Dan ketika Seseorang udah Mencicipi Kasih atau cintanya Tuhan Frekuensinya udah sama Frekuensinya sama Itu apa yang Tuhan Kasih ke lu Kasih ke gue Kalau kita sudah penuh Nenikmatin Mau agama apapun Sama rasanya Jadi dan itu yang pengen gue Angkat terus Supaya orang-orang Bisa semakin banyak Yang ngerasain Cintanya Tuhan lagi Mereka bakal bilang Gue mau apa yang Daniel mau Gue mau apa yang Dokter Richard Yang punya Gue mau Daniel ini kok Dia bisa seperti ini Ngomongnya bisa sebebasin Bisa Senikmat ini Kalau ngomong Dia mempunyai hubungan Sama Tuhan Seintim itu Gue mau apa yang Daniel punya Ngobrol sama Tuhan Doa sama Tuhan You know Like Nanti Tuhan juga pasti Dengan Kebesaran hatinya Akan bertemu Dengan lu di tengah Gue jadi banyak sadar Ngomong dengan lu Jadi kita itu Terlalu banyak Membedakan Apa sih perbedaannya Antara satu ini Dengan satu ini Apa sih bedanya Islam Dengan katolik Apa sih bedanya ini Dengan ini Kenapa kita gak cari Persamaannya Ketika Tuhan memberikan sesuatu Rasanya itu sama Loh Even ini Kulik Even ini di Agama apa Even di ateis Sekalipun Kalo dia ngerasa Ketemu Kayak gitu Rasanya itu sama Ateis Gue Gue pengen nanya Lu sebenernya Gak suka Tuhan yang seperti apa Gue pengen nanya Seperti itu Tau gak sih Lu Dia bilang Gue ateis bro Oke Lu sebenernya gak suka Tuhan yang seperti apa Kayak Lu gak suka Tuhan Karena apa Dan kebanyakan Kalo misalnya dia bilang Gue gak suka Karena Tuhan itu Men Kalo dari deskripsi lo Gue juga ateis Karena gue juga gak sempat Tuhan yang seperti itu Tapi Tuhan yang gue kenal tuh beda Gitu Dan Gue pikir Gue gak tau Ateis pun juga Kayaknya kalo misalnya di kuburan Dia bakal doa sama Tuhan Eh bro Yang kalo menurut lu Apa sih yang Paling lu Banggain Dari Tuhan Yesus Apa yang paling gue banggain Gak ngerti gue Ketanyaannya Gimana Iya Kan Ada sekian banyak ya Ajaran Tuhan Yesus ya Gitu kan Dalam hidup kita Dalam ajaran-ajarannya Tapi dari semuanya Apa sih yang lu Paling banggain Kayak gitu Yang paling gue banggain Ya Ini Ketanya 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 Karena Gimana ya Lu kayak Gue gak tau Lu gak bisa Cuman ngasih Satu Satu Paling gitu Ultimate gitu Gue ada soalnya Tolong Kasih contoh deh Dok Kasih lah musuhmu Wow Ya Ya Oke Karena menurut gue Itu yang tersulit bro Yes Yes Kayak gimana ceritanya Kita benci dengan orang itu Terus kita bilang Cintai lah musuhmu Bahkan sampai sekarang Gue gak bisa Ya Kayak Nada level banget sih Menurut gue Ya Ya Wow Ya Itu yang bagus Sorry Jadi tadi pertanyaannya apa Apa yang Apa yang paling lu Banggain Dari Tuhan Yesus Lo Ya 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 Saya pikir Pada akhir hari Ketika Gue ngebayangin ya Saya tahu Ini Kita ngomongin Pas lagi di hari Kelahirannya Yesus Supaya Di natal gitu Tapi Pada akhir hari Cerita Yesus Yang paling luar biasa Adalah ketika Dia Mengorbankan diri Betul Mengorbankan diri Di atas kayu salib Dia yang bener-bener Hidup tanpa dosa Akhirnya jadi dosa Itu gak fair banget bro Dan menanggung semua dosa-dosa kita Itu gak fair banget gitu Ya kan Di atas kayu salib Tapi yang Yang bener-bener Kena banget di hati gue adalah Bukan cuman Kebanyakan Kebanyakan ya Manusia Itu pengen jadi Tuhan Ya gak sih Tapi dia bener-bener Tuhan Yang pengen jadi manusia Karena dia sayang banget Sama manusia Dan ketika di atas kayu salib Dan dia bilang It is finished Beberapa mili detik Sebelum dia ngomongin It is finished Gue ngebayanginnya Dia lagi mikirin gue Personally Ngerti gak Jadi ketika dia Dia lagi di atas kayu salib Dan dia Dia mikirin Ada muka gue Di salah satu Muka-muka yang udah diselamatkan Di hidup dia Dia ngebayangin muka gue Dan dia tau Kalau misalnya Hidup gue Diselamatkan Atas Darahnya dia Dan pengorbanan dia Di kayu salib Dan dia bisa Senyum dan dia bilang It is finished Daniel Is mine now You know Dr. Richard Is mine now You know Dia Dia udah Udah punya Udah punya hubungan lagi Sama bapak di surga He is mine Wah Itu Dan akhirnya dia bisa Mati di kayu salib Untuk menembus dosa gue Itu Yang paling lo bangga Itu yang paling bangga Dari Tuhan I guess so Ya Oke Oke bro Lu kan Katolik ya Menurut lu Apa sih bedanya Katolik dengan Kristen Kita sama-sama Ngerayai Natal Sama-sama cinta Dengan Tuhan Yesus Gitu ya Kayak Gue ngerasa kayak Gak ada beda Menurut lu Apa sih bedanya Apalagi kita lebih dalem lagi ya Katolik sendiri juga Ya Katolik kan mungkin Secara besarnya Satu ya Tapi Ada beberapa sub ya Ada beberapa sub Nama Katolik sendiri Adalah universal Kalau Kortestan kan Agak banyak ya Memang Tapi kenapa sih Kita gak jadi satu aja Atau kita sama-sama Anak Tuhan Yesus Tapi definisi jadi satu Itu seperti apa Apa bedanya ya Kita sama-sama Misalnya Kalau misalnya kita jadi satu Apakah lu Rela Ketika di gereja Ada drum Kalau gue sih I don't mind Right Gue yakin Ada beberapa yang Very mind Kenapa ya Kenapa ya Pengennya Karena Harus Latin Dan organ Dan Gue mau maaf ya Gue mau ubah sih sebenernya Kadang-kadang Sesat Ayo romo Bukan sesat Kita kan harus kritikal ya Kadang-kadang Kadang-kadang ngantuk bro Sumpah Gue udah gak mau Gak mau Kurir gitu Ini bukan Bukan penistan sih Ini kan yang gue rasain Tapi kan Kadang-kadang Kalau kita bisa memasukkan Unsur-unsur gini lah Kalau kita ngomong TV Kita ngomong TV Konsep TV Hiburan Lu kan berkembang tuh Jokes Masuk seperti itu punya Tetap nge-MC Tetap acara Kayak gitu punya Tapi dengan perubahannya Membuat kita itu Jadi lebih Ya tetap Esensinya sama Ada Apa ya Pesertanya Ada yang menang Ada yang di ini Tapi kan Kita menghidupkan Sesara sih Ngo Gak bor gitu kan Jadi Kalau teori gue adalah Yes Kita semua Mempunyai Satu hati Di dalam Tuhan Yesus Tapi Ritualnya berbeda Karena Ritual Drum Di dalam gereja Itu gak untuk semua orang Ya kan Ada orang-orang yang Bener-bener Contoh 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 banget Dan ini Gue suka banget Contoh ini Ada seorang ayah Dia Dateng Balik ke rumah Dan habis itu dia Ngebawain hadiah Untuk tiga anaknya Anak pertama Ketika dikasih hadiah Papa Terima kasih Terima kasih Wah Aduh aku dapat hadiah Terima kasih banget Papa Papa itu yang terbaik Aku cintai Aku cintai Aku cintai Anak kedua Ketika dikasih hadiah Papa Terima kasih ya Udah nginget Sama aku Dia nangis Anak ketiga Dia cuman diem aja Cabut Right Di mata Ayah tersebut Siapa Yang paling mencintai Ayahnya Yang paling ekspresif Kalau kita ngomong Ini ya Secara terlihat Siapa Yang Ayahnya paling cinta Di antara tiga itu Ayahnya paling cinta siapa Anak pertama Anak kedua Atau anak ketiga Harusnya juga yang Kalau sayang sih Harusnya semua ya Tapi yang kelihatannya ekspresif Tiga-tiganya dong Pastilah Sayang ya Pasti tiga-tiganya Lu kira-kira Nih ayah bakal mati Untuk anaknya mana Semuanya Untuk tiga-tiganya Itu udah pasti Jadi Ritualnya aja yang beda bro Cara dia ekspresifnya Dan lebih bahayanya Nyampe gue Maksud gue gini bro Kalau misalnya si anak yang ekspresif ini bilang Lu harusnya Kalau misalnya Ayah pulang kasih hadiah Lu harusnya ekspresif kayak gue Yang saya bilang Enggak dong Harusnya nangis dong Itu justru cara memperlihatkan Cinta yang terbenar-benarnya Adalah dengan armata lu Analogi lu tepat lagi Iya-iya Jadi kayak kita Akhirnya malah berantem sendiri kan Yang suka introvert silahkan kesini Yang suka introvert kesini Yang lu suka joget-joget kesini Jadi maksud gue Yaudah Toh Ayahnya Sayang sama tiga-tiganya Yang suka All fashion silahkan kesini Tentu Gak usah pake drum Yang penting kita sama Yang penting kita sama Kita tau Kalau misalnya Tuhan Mencintai tiga-tiga Yang lebih menyedihkan adalah Ketika si tiga anak ini Mulai berantem Tidang akur lagi Musuhan Gak mau saling ngomong Padahal satu bapak Tentu Tentu Sedih bapak yang ngeliat Tentu Sedih kan Sedih kan Iya 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 Paham Sedih kan Emang Eh peran istri gak gimana Lu Menyembunyikan Pernikahan lu Keluarga lu Tapi akhirnya lu terbuka sih Sama 8 tahun ya Iya Lu suka bule memang Suka Bule Bule Sebenernya gue suka sama Cewek Jepang gitu Mungkin Gak tau ya Mungkin untuk SMP SMAG Gue terlalu Terlalu Influensinya ke Jepang banget Banyak nonton Jepang Dari lagunya Lagunya gue suka banget Ngefans banget sama Laruku gitu Larkensiel Dari film-filmnya Film Jepang tuh gue Wah Maksudnya mungkin dari kecil Doraemon Gaban Syariban Megaloman Ultraman Jadi bener-bener ke Jepang-Jepangan banget Jadi ya Gue pikir Kalau misalnya nanti gue married Suatu saat gue akan Punya istri orang Jepang Dan Tapi ternyata Ya Tuhan berkata lain Bro Gue dikasihnya Cewek Jerman Kayak gitu Jadi gue gak tau Dan itu setelah lu ketemu Tuhan kan Tidak Belum Gue ketemunya Tidak Jauh Kira-kira 2 tahun lah 2 atau Yang tadi cerita gue 2012 Lu sudah married Udah Gue marriednya tahun 2011 Oke Jadi istri gue baru aja melahirkan Anak pertama kita Namanya Mila Dan Ketika Mila lahir Itu Suara gue lagi ilang Jadi Makanya semakin depresi Karena Gue sebagai seseorang Yang baru aja nikah Gue harusnya jadi tulang punggung keluarga Tapi Gue gak bisa jadi presenter lagi gitu Dan gue gak ada Duit lagi misalnya seperti itu Itu gue ketakutan banget Makanya Eh Gue ada 2 pertanyaan nih Pertama dulu nih Kenapa sih Lu lebih memilih Untuk tidak mempublish Hubungan keluarga lu Oke Jadi waktu dulu itu Ada Mungkin 2 hal ya Dari kacamata gue sendiri Pertama Gue Itu kan gue 2000 Ya Berarti Udah 9 10 tahun lah 10 tahun gue jadi Celeb gitu ya Jadi Public figure Dan mungkin Kalau misalnya orang bilang Public figure itu Adalah Milik publik Public consumption Konsumsi publik Ya kan You know Setiap orang Setiap artis Gak ada privacy Gak ada privacy Artis tuh pasti Suka dimintain Kayak Mereka kepo Sama kehidupan pribadinya Dan lain-lain gitu kan Karena Ya kita ini adalah Milik publik Konsumsi publik Saat itu gue ngerasa Udah cukup Biar gue aja Yang dikonsumsi oleh publik Gue gak rela Kalau anak gue Dikonsumsi publik Gue gak rela Istri gue dikonsumsi publik You know Gue cuman pengen Biar gue aja Yang dikonsumsi oleh publik Tapi Oh Dan itu yang pertama Yang kedua Istri gue juga Gak terlalu suka Ada di depan kamera Dia gak terlalu suka Tampil juga gitu Nah Tapi Di tahun ke delapan Kita menikah Itu kita Masuk Yang namanya Pandemi Dan Tahun delapan Tahun ke sembilan Ketika pandemi tersebut Itu Banyak Perceraian yang terjadi Atau mungkin Kita ngeliat Berita-berita Dimana ketika orang Di karantina Keluarganya Akhirnya menimbulkan masalah Istri dan suami Akhirnya balik ke Mereka Tinggal di rumah orang tua Atau mereka Pisah ranjang Atau mereka Pisah tidur Di kamar yang berbeda Dan lain-lain Tapi angka kelahiran Juga tinggi po Soalnya di rumah aja Betul banget Betul Yes Tapi gue lebih fokus Sama yang Angka kelahiran Akhirnya disitu gue ngerasa Kayak Kok gue egois banget Gue udah belajar So many values So many nilai-nilai Atau pembelajaran Di dalam pernikahan gue sendiri Bagaimana untuk kita Bisa terus bersatu Tapi Ketika orang-orang Lagi membutuhkan banget Dimana mereka lagi Berpisah Dan lain-lain Itu kita kayak Hmm Ini Buat gue sendiri ya Sorry gue gak mau Ngasih ke lu Nah itu kayak Ada panggilan tersebut Untuk bikin acara Namanya journey to love Di channel youtube gue Dan disitu kita memberikan Value-value Pernikahan kita Supaya orang bisa belajar juga Dari pernikahan kita Apa yang selama ini Udah kita pelajarin Di pernikahan kita Kayak gitu sih bro Supaya banyak orang Juga bisa diselamatkan ya Pernikahannya Sehingga akhirnya Expose lah Iya Daniel dan Viola Mananta Oke Kayak gitu Bro Gue kok ketemu dengan Bini lu Bini lu juga sama Kayak lu kan Gue pertama kali podcast yang Apa ya Kita gak berdoa dulu nih First time Oh iya Tapi Bini dia juga sama Bini lu juga sama Siapa dulu nih Menemukan keselamatan nih Lu dulu atau istri dulu I think Ini gilanya sih At the same time At the same time Pada saat yang bersamaan Jadi ketika gue lagi Ribet dengan depresi Dan lain-lain itu Gak lama kemudian Istri gue Itu menemukan Kekosongan Di dalam hidupnya dia Gitu Dia Dia Ketika dia umur 21 gitu Atau 22 Dia bilang Oke Gue pengen suatu saat Gue tinggal di apartemen Yang mewah Gue tinggal Gue mau punya mobil mewah Gue punya supir Gue punya Suami yang hebat Gue punya anak yang You know Baik dan lain-lain Gue punya Pokoknya Gue punya bisnis Gue punya karir Gue punya Dia Itu impiannya dia Dan Sebelum dia umur 30 Dia udah mendapatkan itu semua Dan dia Bilang kayak What Cuman gini aja Dan disitu Dia Zut Depres Dia depres Dia ngerasa kayak Men kok gue Gak grateful ya Kok gue gak bersyukur ya Dan Tiba-tiba Dia sadar Dia mempunyai sebuah Kekosongan banget Di dalam hati dia Kosong banget Dan Kekosongan di hati itu Hanya Cinta Tuhan yang bisa isi You know Kita bilangnya God shape heart Jadi Kekosongan di hati tersebut itu Ya Hanya bisa diisi oleh cinta Tuhan Kita mau Isi itu dengan Uang Kita mau isi itu dengan Karir Kita mau isi itu dengan Dengan status Naik jabatan Atau apapun Tetep aja lu akan merasa kosong Karena lu gak pernah isi itu Dengan cintanya Tuhan Dan Disitu tuh Ketika dia tau Gila bro Itu Dapetnya barengan ya Dapetnya mirip-mirip tuh Iya Kayak gitu Lu sebenernya punya kemampuan Jadi pendeta Lu gak mau jadi pendeta gitu Enggak lah men Lu gak tau ya Maksudnya Dari dokter Jadi presenter Ceritanya gimana Jangan gue Jangan gue Kalau gue jauh dari pendeta Gue gak apa linjil Enggak aja Lu Maksudnya gini Kayak Gak tau ya Gue bener-bener gak ada Gak ada panggilan ke situ aja Bener-bener gak Gak ada niat Gak ada kemauan Tapi kan Yang Ini terakhir lah ya Ngobrol dengan lu Ini kan bukan cuma Sekedar pandangan ya Tapi lu juga Gue sudah Kalau ketemu dengan dia Kan sudah beberapa kali Tapi kan papasan ya Tapi kan kita makan Ngobrol kayak gini punya Dia buka Wah ini Matius Ayat keberapa Gitu kan Sempet ya Sempet Oke Soalnya gue Lukas gitu punya Kan lu kan jadi kayak Enggak sih bro Sebelum Baca Injil Sebelum gue buka Gue google dulu Itu dimana ya Gue google dulu Kalau gak salah Dia pernah bilang gini deh Yang mana gitu ya Tapi lu baca ya Gue baca Dan kerennya lagi Dia gak baca Indonesia Gak level dia kagak Indonesia Bible dia Inggris Tapi gue suka banget The fact that Gue bisa sharing Cerita hidup gue Pengalaman gue Karena kalau misalnya Jadi pendeta Itu kayaknya Lu Mengotbahi seseorang Dan orang Banyak banget yang Kotbah Dan keren gitu Gue Bukan Pengkotbah Gitu Gue Gue cuman bisa Menjadi saksi Dimana gue Kasih tau aja Apa yang terjadi sama gue Ngerti gak sih Jadi kayak Gue cuma witness Jadi saksi aja Jadi gue Kerjaan gue Ya kayak tadi Gue cuman Ngasih tau lu Semua Yang gue kasih tau ke lu Adalah Apa yang terjadi Sama hidup gue Dan mungkin fakta-fakta Yang kita pelajarin sama Di google Tentang natal Harapan lu Untuk natal Tahun ini Harapan gue Adalah Harapan gue Gue rasa Gue berharap Supaya dari apa Obrolan kita Orang-orang itu Bisa Lebih Mengingat lagi Bahwa Natal itu Bukan tentang Sinterklas Bukan tentang Pohon natal Dan Tukeran kado Tapi Bener-bener Fokusnya di Kelahiran Yesusnya Sebagai juruselamat Juri selamat pribadi Supaya mereka bisa Lebih Berkenalan lagi Dengan Tuhan yang menciptakan kita Bukan Tuhan yang Diciptakan oleh manusia Jadi Gue berharap banget sih Ketika lu Ngeliat Pohon natal Lu bakal mikir Kayak Ya Allah Mana nih Apa Mana nih Patung Yesusnya Salibnya mana Gak ada pasti Karena Karena orang udah fokusnya Udah berubah Dan itu Emang strateginya Musuh Strateginya setan Untuk Sesuatu hari yang penting Tentang Yesus Tapi berusaha ditutup-tutupin Marketingnya Gimiknya itu Lebih kenceng Lebih ke Pohon natalnya Sama Sinterklasnya Dan hadiahnya Padahal harusnya Lebih ke hati kita Dengan Tuhan Yesus Exakt Terima kasih Niel Sudah datang kesini Terima kasih dok Terima kasih banyak Mudah-mudahan bisa Terus kasih inspirasi Bagi Banyak orang lain Terima kasih Terima kasih udah menanggu ke sini Cukup dengan Tanya Tanya Dr. Richard Terima kasih telah menangguh